Seperti Fia Valen yang kembali hadapi ujian berat, Ruben Onsu pun lagi-lagi dihadapkan dengan cobaan yang tak mudah. Perseteruannya dengan Jordi Onsu sang adik dikabarkan berimbas pada kondisi kesehatan dan psikologis Ruben. Lalu seperti apa perkembangan hubungan Ruben dan Jordi saat ini? Benarkah Ruben siap ambil alih usaha yang dijalankan bersama sang adik? Good People, inilah sensasi kontroversi hari ini. Fakta penyebab perseteruan Ruben dan Jordi yang semakin memanas hingga kini masih diselimuti banyak teka-teki. Setelah sebelumnya Ruben sempat angkat bicara, kali ini suami Sarwenda itu memilih diam seribu bahasa. Saat tim sensasi mencoba mendatanginya di wilayah Karang Tengah, Jakarta Selatan, Ruben yang keluar dari kantornya memilih berlalu dan enggan membuka suara seperti sebelumnya. Publik pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ruben? Benarkah Ruben sudah terlalu sakit hati hingga tak lagi membuka pintu maaf pada Jordi? Benarkah pula Ruben diam-diam akan mengambil alih seluruh usaha yang selama ini dijalankan bersama sang adik? Setiap ada problem pasti ngobrol berdua, setiap ada berbeda pandangan pasti ngobrol berdua, gitu ya sering lah. Cuma kan belakangan ini belum sempat bertemu kembali, tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh, bukan berarti saling menjatuhkan. Aku selalu mengalah dan memohon maaf. Ya setiap orang pasti berdiri, perasaan dirinya benar. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan bantunya adik dan kakak. Kami ya tim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Saya tidak pernah berhutang budi, gitu ya saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Ruben memang berusaha cuek dan seolah tak memusingkan masalahnya dengan Jordi. Namun, sekecil apapun masalah yang melanda, tentu bisa mengganggu banyak faktor. Mulai dari waktu, pikiran, bahkan kesehatan. Belakangan Ruben sendiri memang diketahui baru saja jalani 48 pemeriksaan kesehatan. Dan melihat kondisi tubuhnya saat ini, publik banyak yang berspekulasi bahwa kondisi Ruben ada kejanggalan. Yang jadi pertanyaan besar, benar gak perseteruannya dengan Jordi membuat Ruben alami masalah kesehatan hingga berat badannya alami penurunan drastis? Bagaimana pula pandangan psikolog melihat hal tersebut? Ya kalau memang ini berkelanjutan, ya pastinya akan lebih sulit untuk mereka memulai komunikasi, membangun relasi, gitu ya. Bisa jadi memang putus hubungan keluarga, baiknya adalah saling menghargai. Bahwa biar bagaimanapun ada batasan-batasan yang memang tidak bisa kita lewati. Tak ada asap jika tak ada api. Begitulah yang tentunya terjadi pada Ruben dan Jordi. Namun sayangnya, Ruben sendiri hingga saat ini masih menutup rapat-rapat penyebab perselisihannya dengan Jordi sang adik. Pun demikian dengan Jordi. Meski ia sendiri yang pertama kali speak up di platform media sosial, Namun Jordi justru mengembalikannya pada sang kakak untuk membuka segala faktanya. Jordi pun seperti melempar batu sembunyi tangan. Lalu kapan Ruben dan Jordi siap membuka berbagai fakta dibalik perselisihan yang terjadi? Akankah perselisihan mereka terus memanas? Ataukah ada jalan damai yang bisa mereka tempuh untuk kehangatan keluarga seperti dulu kala? Kalau aku cerita, nanti kalau aku bilang jujur, takutnya nanti ada ngejelekin koko atau ngejelekin orang lain gitu kan. Jadi mendingan tanya ke koko aja. Pernah dibilang di publik. Ya bilang kenapanya di publik juga gitu loh. Tapi kalau aku mau gak ada apa-apa mbak, santai. Yang saya bilang mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan. Itu air mata pun udah gak bisa keluar. Air mata pun udah gak bisa keluar. Kalau seiring berjalannya waktu mereka sama-sama lalu menemukan insight-insight positif. Apa sih yang membuat si kakakku sakit hati? Apa sih yang membuat adikku begitu marah gitu ya? Nah ini yang pada akhirnya mungkin lebih mudah untuk mereka sama-sama bisa mengerti dan mau berbaikan. Medikpatan beribu ini sampai tahun. Terima kasih.